Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wulan, pada kesempatan kali ini akan berbagi tutorial mengenai cara menyalin Google Form milik orang lain. Baiklah, sebagai langkah pertama, disini saya sudah masuk ke search engine yang saya gunakan, yaitu Google, dan saya akan mengetik link yang rekan lain berikan agar saya dapat mengunduh Google Form-nya. Nah, disini saya akan menggunakan link ini. Dan ketika Bapak dan Ibu sudah memperoleh tampilan seperti ini di layar komputer, Bapak dan Ibu tinggal klik titik 3 yang menurun, kemudian kita pilih make a copy atau buat salinan. Yang akan muncul kemudian adalah dialog box seperti ini, dan kita tinggal namakan dulu supaya tidak ketuker. Misalnya, karena saya pengajar sastra Inggris, maka saya akan menamakannya sebagai sastra Inggris. Sastra Inggris, template-nya saya hapus. Sastra Inggris PAS 11, 2021. Foldernya dari My Drive, saya pindahkan ke, saya klik panah ke samping, My Drive, lalu misalnya saya pindahkan ke Go Fire Weapon. Oke, dan karena ini kelas 11, maka saya pilih English Literature kelas 11. Dan saya pindahkan di dalam folder ini. Select, lalu klik OK. Oke, yang tampil di sini adalah Google Form milik saya, bukan lagi milik rekan saya. Mari kita cek di Google Drive-nya. Di sini saya pilih Drive. Saya pilih My Drive. Dan saya pergi ke folder yang saya inginkan. Maksudnya folder yang tadi saya menyimpan Google Form tersebut. Saya pilih kelas 11. Dan inilah Google Form yang barusan saya copy. Sastra Inggris. Dan di sini saya sudah bisa langsung mengetik. Yang bagian atas tidak perlu dicoret-coret. Terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.